Pemisah viral di media sosial seorang warga yang hendak melaksanakan sholat subuh ke salah satu masjid alami luka parah di bagian kepala. Peristiwa yang terjadi di kawasan Kebon Kopi Cimahi diduga diakibatkan oleh aksi geng motor. Dalam video berdurasi 1 menit 20 detik, tampak dua orang yang mengendarai sepeda motor menyerang warga dengan menggunakan senjata tajam yang terjadi di depan gang famili Kebon Kopi Cimahi Selatan, Kota Cimahi. Berdasarkan informasi, aksi penyerangan itu terjadi di Jalan Kebon Kopi, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, malam minggu kemarin saat warga sedang memasang janur. Karena kalah jumlah masa dari kelompok pemuda, anak geng motor terlihat terpojok melarikan diri dengan terlebih dulu melukai warga yang kebetulan melintas hendak menjalani sholat subuh. Terkait insiden tersebut, Ketua RW 08 Sukirno mengatakan, keributan terjadi bukan dilakukan oleh warganya, namun dilakukan oleh warga luar. Pihaknya pun telah melakukan keamanan secara maksimal, namun tetap saja aksi kejahatan geng motor masih terjadi. Selain RW 08 Sukirno, kita masuk pendusif sih, tidak ada hidara atau apun yang mencuap seperti itu aman, tapi itu juga yang kejadian itu orang luar. Jadi membuat kejahatan seolah-olah RW 08 itu tidak aman, atau berkofi pun tidak aman, padahal itu ulahnya bukan ulah. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Cimahi membetulkan dan telah menerima laporan terkait adanya peristiwa yang menimpa warga kebon kopi dan masih menyelidiki kasus tersebut dengan memeriksa sejumlah saksi. Hal pertama yang dapat kami sampaikan bahwa kejadian penganian yang terjadi di kebon kopi dapat kami sampaikan bahwa kemarin laporan telah kami terima. Dan benar bahwa terhadap kejadian tersebut, ada satu orang yang mengalami luka-luka. Sedangkan untuk pelakunya, saat ini kami dari Polres Cimahi, baik Kasat Reskrim Polres maupun Polsek Cimahi Selatan, telah melakukan serangkaian penyelidikan, melakukan pemeriksaan saksi-saksi yang mengatakan kejadian tersebut, sampai mengumpulkan alat-alat bukti lain seperti rekaman CCTV dan sebagainya. Dan hal ini tentunya semata-mata untuk membuat terang dugaan pelaku yang melakukan kejadian tersebut. Dengan maraknya kasus geng motor yang terjadi di wilayah kota Cimahi, aparat kewilayahan melakukan pengamanan secara ketat agar kejadian serupa tak terulang kembali. Algi Mohamad Gifari, Bandung TV